LSP kepanjangannya apa Bu? Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesi Itu di bawah Kementerian Pertanian Yang di Islam 1 Badan SDM Pusat Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pak Pustanul Arifin Itu pernah kami todong kayak gini juga Bu Mohon maaf Kami kadang sukanya nodong-nodong Kami mentuh wadahnya disini Wadahnya penyuluhan Cuman yang belum sempat podcast itu Pak Profesor Dr. Deddy Nur Sangsi Target kami juga Pak Sahrul Yassin Limpo Kalau bisa ngobrol tentang penyuluhan kayak gini Bu Semua profesi yang ada di dunia pertanian intinya ya? Iya yang ada di skema kami Bukan hanya penyuluh berarti ya? Bukan hanya penyuluh aja Ada Juleha, Judisembelehala Terus paramedik Terus IB IB Insminator ya? Itu semua sertifikasinya melalui LSP Termasuk dokter hewan juga? Iya Wah ini luar biasa Berarti kalau mau berprofesi sebagai insan pertanian khususnya gitu Itu akan lebih diakui Itu ketika hubungannya sama LSP Iya betul Jadi ada lembaga yang men-sertifikasi Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar penyuluh pertanian Kebumen Sahabat Tani Hari ini saya lagi di Kebumen saja ini Ditemenin Tapi yang nemenin orang Jakarta ini ya Bu ya? Enggak orang Gunung Gidul juga Orang Gunung Gidul Orang Gunung Gidul Tapi dinasnya di Kementerian Pertanian Di Kementerian Pertanian Alhamdulillah ini kami lagi kedatangan Ibu Mulyani Dari LSP Bisa disambah dulu sahabat Tani Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Tani Saya berterima kasih diundang ke sini Kami yang berterima kasih loh Bu Kedatangan tamu agung ini Ini orang Gunung Gidul berarti bisa bahasa Jawa ya Bu? Iya bisa Jawa atau apa? Tapi yang buatan ngapak gak? Ngapak bahasa Kebumen Iya bisa 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 Paham lah ya sama-sama Jawa Tapi karena ini yang menyaksikan adalah seluruh Indonesia Gakak banget ya Jadi kita pake bahasa Indonesia aja ya Bu ya Nanti biar gak roaming dari Sabang sampai Merauke gitu Pengennya sih saya pake bahasa Inggris Tapi saya masih cetek tufelnya belum bisa Saya malah gak bisa Pak Oh gak bisa Bu Mulyani Bu Mulyani dari LSP LSP kepanjangannya apa Bu? Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesi Gak cuma Kapusluh ada beberapa kepala pusat ya Kepala pusat pendidikan Kepala pusat pelatihan pertanian Kepala pusat penyuluhan pertanian Penyuluhan Pak Pustanul Arifin Caya ya Itu pernah kami todong kayak gini juga Bu Mohon maaf kami kadang sukanya nodong-nodong LSP itu sebenarnya itu tadi LSP sahabat ini sudah dijelaskan bahwa di Kementerian Pertanian Di bawah Badan SDM Pertanian Itu ada namanya Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Fungsinya itu kenapa harus ada itu untuk apa Bu? Fungsinya LSP itu Fungsinya LSP itu meningkatkan dan menggali yang sudah ada seperti ya penyuluh Seperti kayak paramedi kan ada itu terus bacer Bacer itu Bacer itu Yang seperti menyesat itu loh Pemotong daging Pemotong daging Iya paramedi Semua profesu yang Profesi yang ada di dunia pertanian intinya ya Iya yang ada di skema kami Skemanya kita Bukan hanya penyuluh berarti ya Bukan hanya penyuluh aja Kompetensi semua profesi Ada Juleha, Julesembelehalat Juleha sahabat Terus paramedi Terus IB IB IB, Insminator ya Itu semua sertifikasinya melalui LSP LSP Termasuk dokter hewan juga Iya Wah ini luar biasa Berarti kalau mau berprofesi sebagai insan pertanian khususnya gitu Itu akan lebih diakui Itu ketika hubungannya sama LSP Iya betul Jadi ada lembaga yang mensertifikasi Termasuk hari ini Ini kita lagi Ada sertifikasi kompetensi Untuk penyuluh P2K Di Kabupaten 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 Ini sangat luar biasa Ini sangat luar biasa Dari apa ya Dinas Pertanian dan pangan Pertanian dan pangan Kabupaten Ini apa Peserta dari ini Peserta dari ini ingin meningkatkan kompetensinya Mengundangkan Apa ya Kita dari LSP Diundang untuk Bekerjasama dengan TUK Polbangtan Itu sangat luar biasa Dan dengan mandiri Mandiri mereka ya Iya itu luar biasa Jadi bukan karena program kementerian ya Mereka Ingin apa ya Meningkatkan Kapasitas dirinya Kapasitas dirinya Untuk mendampingi Apa ya Petani Di petani Supaya petani lebih Apa maju Dan menghasilkan yang Luar biasa Mudah-mudahan dari LSP pun juga bersama TUK SESOR pun Berkeinginan Supaya Apa ya Pendampingan ini Menghasilkan Petani Petani yang Melenial ya Setelah petani Melenial ya Terus menghasilkan Menjadikan lubung pangan Menjadikan Ya seperti Kayak dokter aja lah Kita Penyuluh itu Siap 24 jam Siap 24 jam Jadi ketika temen-temen Udah disertifikasi Artinya Mereka udah punya SIM untuk Menyuluh ya Iya Masa kalah sama Beda nama itu Oh doplang lah Beda nama Dokter apa Kita besok penyuluh Bisa bikin Penyuluh Penyuluh Pertanian Ya namanya penyuluh Biasanya kan hubungannya Langsung ke petani Konsumennya Kadang juga Bermacam-macam Kesadaran Untuk disuluh Itu beda-beda Antara petani Kadang Ada yang Merasa gak butuh Penyuluhan Itu kan gak Kayak dokter Kalau dokter kan Ketika sakit Terpaksa Harus cari Yang mana Pelang Dokter Nah kalau di penyuluhan Bedanya kadang Tanamannya sakit itu Ataupun Ada pengen tahu Tentang Pertanian Bahwa Bahkan kita udah Kedesa Ini penyuluh ini Pendamping itu pun Kadang Tingkat kebutuhannya Antara petani Cara ingin tahu Mengadopsi teknologi Itu berbeda-beda Ini tantangan kita Sebagai penyuluhan Nah ini syukur Kita punya Ada lembaga Yang Men Apa Mensertifikasi Lembaga yang Menilai kompetensi Kita ya Kompetensi sebagai Penyuluh LSP ini ya Jadi Kalau bu Ini kalau memang Ada teman-teman ini Ini teman-teman yang Dikebumen ini kan Secara suadaya Secara Keinginan sendiri Minta di Sertifikasi Minta dinilai Sebagai penyuluh Sudah layak Apa belum Sudah sangat Bagus Sudah bagus Ini tadi hasilnya Semua lulus ya bu Alhamdulillah Biasa Ini di kabupaten lain Ada gak Sudah pernah belum Ibu Sertifikasi Sudah di Sudah Tapi suadaya juga Atau Dari dinas Kebanyakan Dari dinas Yang suadaya Kayak mereka ini Ini teman-teman Di belakang kamera Baru sini Atau Ada Ada juga Ada sebagian Ada Tapi kalau yang Waktu Bandung Barat Dari dinas Oh dari dinas Kebanyakan Ya berarti ini Keinginan teman-teman Kebumen Luar biasa Luar biasa Dari personal-personalnya Penyulia Walaupun belum Ada program Dari pemerintah Betul Tapi suadaya Mengundang ibu Bayar dewi Berarti ibu mereka Iya Makanya luar biasa Meningkatkan Itu namanya Namanya Iya denger-denger Mereka Supaya Apa ya Bepaten Kebumen Maju Maju Mandiri Sukses Sesuai Slogannya Di Stapang Maju Mandiri Sukses Ini terima kasih ibu Berarti udah Bisa hadir Dan berkenan Memberikan Sertifikasi Alhamdulillah Yang sertifikasi hari ini Tiga hari Tiga hari ini Bisa lulus semua Dan Nantinya Ini kami berharap Juga Ada Semacam Maintenance Ya bu Kan ada uji kom Berkala Kalau untuk ASN ya Uji kompetensi Walaupun mereka Belum ASN Masih P2K Istilahnya Barangkali Nanti gak ada Salahnya ketika Kapan kita Minta di Minta di Uji lagi Minta di Lihat lagi Kualitasnya Kapan pun siap LSP itu ya Siap Siap Ini ibu Mungkin pertanyaan Terakhir ini ya Tentang LSP Jadi Orang di luar sana Barangkali kan Belum tahu Banyak Apa sih Tadi udah Walaupun saya tadi Udah disinggung Kegunaan LSP Kemudian Apa perannya Terhadap Penyeluh pertanian Segala macem Kira-kira LSP ini Untuk Langsung Kalau petani itu Kalau di lapangan Kan Inginnya praktis Ngapain sih Buat Buat LSP Buat Lembaga Macem-macem Buat apa Bahkan Penyeluh pun Dianggap Ngapain Itu biasa Gak mau Butuh penyeluh Petani udah bisa Nanem gitu Itu Bisa menjelaskan Korelasi Dengan peningkatan Produksi Gak bu Antara Adanya LSP Kemudian Apa Bener Dengan adanya LSP Itu nanti Ada korelasi positif Terhadap Peningkatan Produksi Lebih jauh lagi Terhadap Kesejahteraan Petani itu Kaitannya itu Dimana Dia sudah punya Metodenya Caranya Menghadapi Karakter Si petani Yang seperti apa Itu kan Sudah Bisa Setelah Eh Petani ini Begini ya Oh susah Pokoknya Jadi ini Pokoknya Saya kan Ada yang Pokoknya Saya kalau Gak padi Ini gak mau Nah Itu kan Jadi itu Juga harus Jadi Penyeluh ini Harus bisa Bagaimana Menyiasati Petani-petani Seperti ini Bagaimana Itu Kualitas Penyeluh ini Yang ditantang Jadi bagaimana Penyeluh itu Bisa Memberi Pengetahuan Teknologi Terhadap Petani Jenis apapun Kan pasti Tanah yang ini Kan Harus ini Berarti kan Gak cocok Harus ini Kan seperti itu Kan Artinya Ada Tetap ada Korelasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Pasti Dan karena Memang Ilmu itu Kadang Kelihatan Enggak Enggak Langsung Setelah Disertifikasi Hari ini Teman-teman Besok pagi Wilayah Kerja Penyeluhan Pertaninya BBP Langsung Panenanya Dua kali lipat Enggak begitu Ya Tidak Secara Kalkulasinya Pasti ada Tapi Ilmu Pengetahuan Sikap Terus Atitudenya Petani Menjadi berubah Dengan Dengan Tersertifikasi Itu Oke Oke Bu Mulyani Terima kasih Sekali Sudah Mampir Di Konten Kita Panggung Penyeluhan Semoga Apa yang disampaikan Itu bermanfaat Buat teman-teman penyeluh Brolan kita Asik Sebenarnya masih banyak Yang pengen kita Obrolin Tapi ibu ini sibuk Sahabat Tani Karena harus pulang Ke Jakarta lagi Terima kasih Maturnun Ini ada closing statement Atau pesan-pesan Buat sahabat Tani Buat teman-teman Disampaikan saja Buat penyeluh juga Untuk penyeluh Dan sahabat Tani Harus bekerjasama Ucasamanya dengan baik Antara penyeluh Dengan petaninya Supaya kita menghasilkan Yang terbaik Terbaik Oke Terima kasih Ibu Maturnun Sangat Baik sahabat Tani Petani Indonesia Berjaya Sejahtera Dan bahagia Penyeluh pertanian kebumen Aktif Kreatif Inovatif Maturnun Ibu Saya Nuradi Mustafa Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih